Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan video podcast lagi-lagi masih podcast Dimana podcast ini saya akan membahas ya tentang sesuatu dan ngobrol-ngobrol tanpa skrip ya biar enak juga gitu ya ngobrolnya Tapi sebelum kita mulai saya minta maaf banget karena di belakang saya ini ya hujan gitu ya Ya hujannya di belakang saya gitu ya jadi ya kalau bisa dengeran ya maafin aja gitu ya Dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat laptop yang baik dan benar ya Jadi hal ini tuh bener atau enggak gitu ya Dan yang pertama langsung saja kita ke yang paling umum gitu ya Kalau misalnya kalian beli laptop biasanya kalian dikasih silikon atau plastik atau apapun itu yang untuk menutupi keyboard kalian Sebenarnya itu bagus atau enggak bang? Sebenarnya menurut saya itu jujur kurang bagus karena ya kalau misalnya kalian ibaratkannya nih di atas laptop Di atas laptop itu kan di paling atas itu kan ada keyboard dan bawahnya itu adalah motherboard dan yang lain-lainnya Kalau motherboardnya panas ya kan yang lain-lainnya panas ya kan Nah kalian tutupin gitu jadi ibaratkannya kayak naik motor gitu ya Ada kenal portnya nah kalian tinggal tutupin aja tuh kenal portnya ya sekalian sumbat ya pasti meleduk pak ya Karena ya panas juga gitu jadi kalau misalnya kalian mau beli silikon laptop saya saranin kalian enggak pakai Karena walaupun itu membuat rapih dan bersih ya itu bakal sak sih ya karena panasnya enggak bisa keluar juga ya Dan yang kedua adalah saya mau nyaranin kalian menggunakan kipas ya baik itu kipas yang di atas laptop atau mungkin Yang kayak apa sih kayak vakum gitu ya bukan vakum cleaner tapi jadi vakumnya itu buat menarik panas ya Dan apalagi ya tips merawat laptop ya mungkin kalau misalnya baterai ya dari baterai nih yang paling umum gitu ya Dan yang paling cepat rusak biasanya kalau misalnya orang-orang itu adalah menanyakan atau mungkin ada masalah di baterainya gitu ya Nah kalau misalnya baterai saya saranin kalian kalau misalnya nih ya kalian misalnya di hipnotis atau mungkin di apa sih Dibilangin gitu ya sama si penjualnya itu kalau misalnya kalian baru beli laptop ya Terus kalian harus charge dulu 8 jam atau mungkin semalaman atau mungkin apapun Tapi sebenarnya itu enggak harus karena ya baterai sekarang juga teknologinya udah bagus-bagus gitu ya Jadi cukup charge sampai penuh aja dan yaudah gitu kalau misalnya kalian overcharge juga ya rusak juga sih baterainya malah jadi cepat rusak gitu ya Dan kalau misalnya baterai ya saya saranin baterai itu jangan ngecharge lebih dari 80% Jadi 80% ya atau mungkin udah 75% ya kalian cabut aja gitu ya Dan kalian saya saranin jangan sampai nol banget gitu ya Karena kalau misalnya nol banget bukannya rusak sih Jadi ya apa sih memperlama gitu ya kalau misalnya kalian mau ngecharge gitu ya Dan kalau misalnya kalian laptopnya berdebu ya saya saranin ya kalian bersihin aja laptopnya biar kelihatannya bagus juga Dan kalau misalnya kipas kalian itu kalau misalnya laptopnya lama gitu ya Saya saranin kalian bongkar aja dan kalian bersihin kipasnya Karena kalau misalnya lama kipasnya itu kan lama-lama bakal berdebu tuh Nah kalau misalnya kipasnya berdebu gitu ya Bukannya nggak muter gitu sebenarnya muter Cuma pelan karena di kipasnya itu ada debunya gitu ya Jadi kalau misalnya debu walaupun kecil ya semakin banyak semakin banyak semakin banyak Ya nanti bakal jadi berat dan bakal jadi pelan gitu kipasnya Dan itulah kenapa laptopnya panas gitu Nah kalau misalnya laptop kalian panas bukan karena kipasnya doang Dan kalian udah lihat gitu ya si kipasnya tuh bersih-bersih aja Coba kalian ganti atau mungkin tambahin thermal paste-nya Atau mungkin pastanya gitu ya yang warna putih ya Bukan pasta sih ya pasta tuh buat nyolder ya Dan makanan juga sih ya sebenarnya Dan ya tinggal kalian ganti aja thermal paste atau apapunnya Warna putih itu pastanya yang warna putih lah ya Yang buat ngedingin itu thermal paste namanya kalau nggak salah Dan ya saya saranin kalau misalnya kalian mau beli laptop Mungkin nanti saya akan bikin lagi podcastnya Dan ya jadi cukup segitu doang sih Kayaknya nggak harus ada yang dibahas lagi Kayaknya cukup dari ininya doang sih Oh ya dari apa sih mungkin dari charging mungkin ya Dari charging juga udah juga sih Baterai tadi dari keyboard juga udah dibahas juga Jangan pakai plastik yang kayak begitu Dan dikasih vakum dan kalau ada debu bersihin Dan udah sih kalau misalnya kalian mau upgrade upgrade Ya silahkan nih mau upgrade sama harddisk atau mungkin VGA Emang VGA bisa di-applicate bang? Ya bisa sih ya Tapi bukan PGA bukan huruf P atau P dan G dan A ya Tapi adalah V ya Karena orang Sunda itu nggak bisa nyebut V Jadi ya bilangnya PGA gitu Jadi ya kayak P gitu Jadi cukup segitu doang ya video podcastnya Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari video ini Tapi kalau misalnya tidak mendapatkan sesuatu Atau tidak mendapatkan apapun Dan mendapatkan kayak yang apa ya Kayak merasa video ini tidak berguna Emang-emang tidak berguna sih ya Jadi jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Redaget Tutorial Dan thanks Sampai jumpa di video ini